Menurut ceritanya, di bawah tanah ini sering tercium bau anjir seperti bau darah. Kalau berbicara tentang kota Semarang, apa yang biasanya soster ingat? Pasti terlintas dengan kuliner yang khas, seperti lumpia atau tempat wisatanya yang melegenda seperti kisah seribu pintu lawang seu. Hai soster, selamat datang di channel ClickSource, dan sekarang kita berada di segmen LMD Warang Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri, yang bisa bikin bulu kudu kita menjadi merinding. Di episode kali ini, kita bakal membahas misteri-misteri yang ada di Lawang Seu, Semarang. Lawang Seu sebenarnya adalah bangunan perkantoran yang dibangun sebagai kantor pusat NIS. Lawang Seu dibangun mulai tahun 1904 sampai 1907 dengan lapisan vulkanik agar membuatnya tahan gempa. Bangunan peninggalan Belanda ini berlokasi di kawasan bundaran Tugu Muda, kota Semarang. Jika dilihat dari sejarahnya, fungsi awal Lawang Seu yakni sebagai kantor administrasi perusahaan kereta api swasta Belanda Netherlands in this forex. Selain itu, ruang bawah tanah dan lotengnya digunakan sebagai penjara bagi tahanan pada masa penjajahan Belanda. Namun, ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruang bawah tanah dan loteng di Lawang Seu menjadi saksi kekejaman militer Jepang yang tega menghabisi para tahanan, baik peribumi maupun warga negara Belanda. Jika kita mengulik arti namanya, Lawang Seu diambil dari bahasa Jawa yang berarti bangunan seribu pintu. Namun faktanya, pintu-pintu di Lawang Seu hanya berjumlah 429 saja. Ungkapan seribu pintu dimilai karena bangunan ini jika dilihat sekilas memang memiliki banyak sekali pintu. Tapi sosers tahu, Lawang Seu mendapatkan predikat bangunan terangker di dunia versi Google Earth karena banyaknya misteri di dalam bangunan Belanda tersebut. Lalu, kisah dan misteri apa yang melegenda di Lawang Seu? Pertama, kisah seram yang menjadi buah bibir masyarakat Indonesia hadir di penjara bawah tanah Lawang Seu. Menurut ceritanya, di bawah tanah ini sering tercium bau anjir seperti bau darah. Suara jeritan juga kerap terdengar dari ruang bawah tanah ini. Selain itu, ada juga yang mengaku melihat sesosok bayangan seperti manusia dengan mata hijau menyala. Selanjutnya, cerita horor seperti penampakan kerap muncul di ruang-ruang utama di Lawang Seu. Seperti sosok pocong yang sering berkeliaran di sudut-sudut ruangan. Kemudian, suara derap langkah kaki yang sangat jelas seakan-akan mengikuti kita dari belakang. Menurut ceritanya, suara tersebut adalah langkah kaki arwah para tahanan yang suka mengganggu wisatawan. Selain itu, kisah horor yang paling terkenal berupa perempuan cantik berambut panjang dengan baju khas Belanda yang didominasi warna putih. Perempuan ini sering menunjukkan rupanya dan sering mengganggu pengunjung dengan tatapan mengerikannya. Menurut masyarakat setempat, ada pula noni Belanda yang suka terbang di gedung Lawang Seu menuju salah satu bank yang ada di wilayah tersebut. Terakhir, cerita horor juga datang dari wilayah sekitar Lawang Seu. Banyak orang yang melihat hantu dengan rupa besar hitam seperti guna ruang ketika melintasi area ini. Kini, Lawang Seu menjadi tempat yang menyimpan aset dan sejarah perketerapian di Indonesia. Meski terkenal dengan cerita mistisnya, bangunan peninggalan Belanda ini tetap menjadi primadona bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Karena memiliki sudut-sudutan estetik dan instragammable. Baik, segitu dulu kisah dari misteri dari Lawang Seu yang bisa MinSource ulas. Semua informasi itu berdasarkan hasil MinSource berselancar di internet. Kalau ada yang ingin source source tambahkan atau koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya tidak ketinggalan update berita-berita terkini dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya.